TANAMAN SAYUR TANAMAN SAYUR Merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggul yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam yang beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan cesim. Kegiatan identifikasi tanaman sayur Adalah suatu kegiatan mengamati, kemudian mengelompokkan tanaman sayur menurut jenis-jenis tanaman sayur, ciri-cirinya, dan bagian-bagian yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Oke, adik-adik, setelah kalian mengamati aneka tanaman sayur, sekarang kegiatan kalian adalah mengidentifikasi tanaman sayur yang ada di sekitar kalian. Ada pun hal-hal yang perlu diidentifikasi adalah, pertama, apa saja tanaman sayur yang tumbuh di sekitar kalian. Kemudian, tuliskan ciri-ciri tanaman sayur dan bagian-bagian tanaman sayur yang bermanfaat. Lalu, ungkapkan perasaan yang timbul dari anugerah Tuhan dengan adanya tanaman sayur yang tumbuh di negara tercinta Indonesia. Dan yang terakhir, dari hasil identifikasi kalian tadi, isikan dalam lembar tugas dalam buku kalian. Apakah kalian mengerti semua? Baik, Kak! Presentasikan hasil kegiatan diskusi yang telah kalian lakukan tentang identifikasi jenis-jenis tanaman sayur, ciri-cirinya, dan bagian-bagian yang bisa dikonsumsi manusia. Setiap kelompok peserta didik, mempresentasikan hasil diskusi tentang identifikasi jenis-jenis tanaman sayur, ciri-cirinya, dan bagian-bagian yang bisa dikonsumsi manusia, dan membuat laporan hasil diskusi. Oke, teman-teman, kita bertiga ini mau presentasikan tentang tanaman sawi. Tanaman sawi ini ada kata lainnya nih, yaitu berasika rapai cave casein. Tapi biasanya kita nyebutnya itu tanaman sawi. Tanaman sawi biasanya tumbuh di hawa yang panas, tapi bisa juga tumbuh di hawa yang lebih dingin. Tanaman sawi juga bisa bertahan dari firaman air hujan, maka dari itu dia mampu bertahan sepanjang tahun. Kalau lagi musim kemarau sih, ya paling tinggal diperhatiin aja cara penyiramannya, terus perawatannya juga. Nah, maka dari itu tanaman ini cocok banget kalau ditanam pada akhir musim penghujan. Tanaman ini juga bagus untuk kesehatan, bagus banget. Apalagi buat cewek-cewek yang mau daik. Ini keren, jadi bisa dijadiin salat gitu makannya. Nah, adek-adek, setelah kita mengamati, meneliti, mengidentifikasi tanaman sayur di sekitar kita, kita jadi tahu manfaat dan kegunaan tanaman sayur tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Nah, sekarang kita akhiri belajar kita hari ini. Kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Selesai. Apakah kamu suka makan sayur? Apa sayuran favoritmu? Hampir tiap bagian dari tanaman sayuran dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai, umbi, batang, akar, bunga, buah, ataupun biji. Berikut contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Daun, contoh pakcoy. Umbi, contoh wortel. Tangkai daun, contoh seledri. Bunga, contoh kembang kol. Umbi lapis, contoh bawang merah. Buah, contoh tomat. Biji, contoh kacang merah. Batang, contoh asparagus. Peserta didik bersama Kak Budiman menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu Satu, sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dua, sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Berasal dari daun, tangkai daun, umbi, batang, akar bunga, buah, dan biji. Marilah kita pelajari bagaimana cara membudidayakan aneka jenis tanaman sayur. Hal ini penting sebagai informasi untuk menentukan jenis tanaman sayuran yang tepat dibudidayakan di wilayahmu. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran. Satu, tomat. Tomat, atau Lico persikon esculentum, merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah, dan berbiji basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu muda, dan kuning atau merah waktu tua. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasa dibudidayakan pada lahan kering. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55 sampai 61 hari setelah tanam. Tomat termasuk sayuran yang digemari. Tomat mempunyai berbagai manfaat, antara lain sebagai bumbu, lalapan, makanan yang diawetkan atau saus tomat, buah, dan minuman atau jus. Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Dua, bawang merah. Bawang merah atau allium cepa banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Lihatlah ke dapur. Kamu dapat menemukan bawang merah di tempat bubu dapur. Bawang merah dapat dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak atrisinya dapat menyembuhkan gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada sawah atau tegalan. Panen bawang merah dapat dilakukan saat udara cerah. Umur tanaman 65 sampai 90 hari setelah tanam. Tiga, Kangkung. Kangkung atau ipomoia reptans termasuk sayuran yang mudah dibudidayakan. Dan dipopulerkan. Hampir setiap penjual sayur menjual kangkung. Kangkung dapat tumbuh baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan. Yaitu, Kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenan dapat dilakukan dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Setelah dipotong, kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Kangkung. selamat menikmati